Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ahmad Di channel Ahmad PR Di video kali ini Kita mendapatkan pesanan teman teman Jadi ini adalah paket Hotspot jadi siap pakai Ini menggunakan mikrotik RB951 UI 2ND Jadi nanti ditargetkan Kalau mikrotik ini bisa Sampai kurang lebih 60-70 klien Nanti untuk paket ini Kita akan setting Untuk voucheran dan untuk Rumahan dan Pokoknya nanti siap pakai Termasuk dengan vouchernya Nanti kalau teman teman membutuhkan Paket Hotspot siap pakai Saya juga menyediakan juga Silahkan hubungi nomor whatsapp Yang ada di deskripsi video Jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe Silahkan di klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru Dari channel ini Jika sudah kita akan play dulu Untuk intro nya Hari ini kita dapat pesanan paket Untuk RT RWD 1 set Yaitu targetnya nanti adalah Untuk 50 user ke atas Jadi disini saya rekomendasikan Dia untuk menggunakan mikrotik seri RB951 yang panjang seperti ini Dan isi paketnya itu sudah termasuk voucher Sudah saya bonusi voucher juga Ini bisa dipakai untuk Sekitar 50 user lebih lah Bisa Nanti kalau kalian ingin order Untuk perlengkapan RT RWD 1 seperti ini Nanti bisa hubungi saya Di bawah ya Ada nomor whatsapp saya Sekarang kita akan tes nih Untuk Hasil penyatingan kita tadi Kebetulan disini saya kasih nama KJZ hotspot Kita akan connect Ini masih mendapatkan alamat IP Jadi untuk seri mikrotik ini teman-teman Itu sudah Ada wifi internalnya Jadi kita bisa menggunakan wifi ini Tanpa adanya access point Seperti ini ya teman-teman Untuk login hotspotnya Saya buat yang simple saja Biar gampang Seperti ini Ini basicnya dari Micmon Kita akan coba login gratis saja Nah seperti ini ya Jadi Ini untuk trial usernya bisa Kita akan coba untuk speed test ya Kira-kira dapat speed berapa Jadi ini untuk speed test saya kasih limit 2 MB 3 MB Nah jadi speednya akurat ya Seperti ini Nah ini sudah Bisa jadi untuk speed testnya akurat ya Jadi downloadnya 2 Untuk uploadnya juga 2 MB Nah jadi untuk pemasanannya Dia itu sekaligus dengan ini Apa STB Jadi STB sudah saya setting juga Tinggal colok modem saja Terus dia sudah connect otomatis teman-teman Untuk ini STB nya Jadi untuk pemasanan dia itu cuma ini dan ini Oke saya akan coba dulu Saya akan ambilkan mikrotiknya Nah ini adalah mikrotiknya Ini adalah Rp951 UI Nah seperti ini Jadi ini adalah versi UI teman-teman Nah disini fleksibel karena wifi dari mikrotik ini sudah on teman-teman Dan untuk ether ethernya disini ya Disini bisa untuk POI in juga teman-teman Kayak begitu Disini ada tombol reset Disini untuk jacknya itu bisa menggunakan 8V sampai 30V Jadi fleksibel tidak harus 24V Dan yang paling saya senang dari mikrotik seri ini adalah Dia ada port USB nya Jadi kalau kalian ingin menggunakan modem stick Itu bisa teman-teman Jadi langsung dicolok sini Nanti bisa menggunakan modem-modem bertipe Highlink Seperti itu bisa Disini kosong Seperti itu Nah untuk settingannya sendiri Saya setting untuk interface 1 ini internet Untuk ether 2 ini saya kosongi Karena nanti buat antisipasi sewaktu-waktu Kalau yang punya mau nambah ISP lagi Terus ether 3 ini saya colok Untuk ke PC saya setting buat LAN Nanti buat setting-setting Ataupun mau cetak voucher Nanti bisa colok LAN kesini Terus untuk ether 4, ether 5 Sama wifi nya ini Ini saya bridge Untuk hotspot Jadi hotspot nya itu bisa melalui wifi Yang sudah kita sambungkan tadi Ataupun bisa melalui ether 4 Ataupun ether 5 Ini interface nya saya jadikan satu Dengan pppoe Gitu Jadi hotspot Dan pppoe itu jadi satu Jadi untuk rumah nanti fleksibel Kalian bisa pakai pppoe Ataupun bisa menggunakan IP static teman-teman Seperti itu saja Jadi Saya haran saya teman-teman Kalau kalian memulai RT RW net Minimal Pakai rp750r2 lah Jangan beli 941 Karena apa Itu client nya Jika kalian bandwidth Itu saya kalian kasih 2 MB per user Kalau 941 itu hanya muat Untuk 10 client saja 10 sampai 12 client Itu pun CPU nya sudah ngeri banget Nah Kalau pakai r2 Rp750r2 Dengan limit 2 MB per client Itu masih oke lah Untuk dipakai sampai 30 user Masih oke Kayak gitu Jadi saran saya Untuk memulai bisnis RT RW net Ya Kalau bisa Menggunakan mikrotik yang seri ini Jadi nanti untuk pemasangannya Ini tinggal Dicolok ke internet yang sini Terus ini colok ke PC Dan disini Dicolok ke Akses point Nanti untuk sumber internetnya Dari Si ini SDB ini Jadi dari LAN SDB sini Nanti akan dipasang ke sini Tunggu Kayak gitu Jadi ini adalah Paket lengkapnya Dan saya sudah Cetakin voucher Ini vouchernya ada di bawah ini Sesuai dengan Rekuasan si pembeli Oke Sekian dulu Ini adalah review singkat Soal Pesanan untuk paket RT RW net Jadi siap pakai Nanti kalau kalian berminat Mau pesan Silahkan Whatsapp saya Kontak Whatsapp Ada di bawah ini Sekian terima kasih Telah menonton video ini Dari awal sampai akhir Semoga Sedikit sharing-sharing ini Bisa Nambah referensi kalian Tentang Harus membeli mikrotik apa Ketika Ketika memulai bisnis RT RW net Oke Sampai ketemu Di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye